Banyak informasi yang beredar bahwasannya uang seperti ini dihargai dengan harga yang mahal sampai ratusan juta rupiah sahabatku Faktanya ini uang yang seperti ini, uang bergambar kan provinsi atau yang lebih dikenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Jumpa kembali bersama dan Nendra Channel Ketujang masih di pembahasan koleksi yang cantik, unik dan menarik apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia Di kesempatan saat ini semoga sahabat-sahabat semuanya setiasa mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan dan kelancaran rezeki Serta dipermudah dalam segala urusan Masih di pembahasan tentang uang kuno Indonesia sahabat Saat ini saya akan membahas uang yang fenomenal Uang ini tidak kalah viral fenomenalnya dengan uang kuno yang kita bahas beberapa waktu kemarin sahabatku ya Karena uang ini masih familiar dan dikenal oleh masyarakat terutama Kelahiran tahun 80 dan 90 Uang ini adalah uang kertas dengan nominal pecahan 100 rupiah, 500 rupiah dan 1000 rupiah Uang ini merupakan uang yang memiliki desain yang unik dan terbaik sahabatku ya Tapi sebelum pembahasan ini kita lanjutkan mohonlah kiranya buat teman-teman sahabat-sahabat semuanya Untuk menonton video ini secara full durasi Biar informasi yang nanti saya berikan bisa bermanfaat Terutama tentang informasi harga uang seperti ini di saat periode saat ini sahabatku Di tahun ini Jadi buat sahabat-sahabat mohon tonton video ini secara full Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini atau channel ini Mohonlah kiranya dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya Serta bunyikan tanda lonceng agar selalu dapat update terbaru dari video dan nendra channel Uang pecahan 100 rupiah Uang pecahan 100 rupiah ini adalah uang pecahan yang dicetak Bank Indonesia dikeluarkan pada tahun 1992 Bergambarkan perahu finisi Tapi masyarakat lebih mengenal dengan uang ini dengan perahu layar Didominasi dengan warna merah Dan sangat indah Bergambarkan logo gerda panasila di pojok atas Dengan nominal 100 rupiah Untuk disampai dibaliknya bergambarkan anak gunung Krakatau Uang ini ditandatangani oleh pihak yang berkompeten direksi dan gubernur waktu itu adalah Amoy dan Sujidno Sujidno Sispo Widakdo Uang ini pertama kali dikeluarkan bagi Indonesia pada tahun 1992 Dan ini sekedar informasi buat teman-teman sahabat-sahabat Apabila ada yang mengatakan uang seperti ini Uang perahu layar Dita dikeluarkan bagi Indonesia dengan angka emisi 1991 Itu adalah tidak benar sahabat bu Itu adalah berita yang tidak bisa dipertahankan Dikarenakan sesuai dengan katalog uang Indonesia Bahwasannya bank Indonesia mencetak tahun 1992 Jadi yang menamakan 1991 adalah berita uang Karena memang ada itu adalah uang editan Seperti yang sudah kita bahas di beberapa konten kita kemarin sahabat saya Dan berikutnya ini adalah uang pecahan bergambarkan orang hutan Uang ini adalah uang pecahan 500 rupiah Dengan dominasi warna-warna hijau sahabat gue Ini uang ini juga dikeluarkan oleh bank Indonesia pertama kali Bank Indonesia mencetak uang ini di tahun 1992 Dengan gambarkan orang hutan Salah satu spesies langkah saat ini Yang dilindungi sahabat ya Dengan logo Dada Pancasila di bojok atas Juga angka nominal 500 Yang menunjukkan bahwasannya ini adalah pecahan 500 rupiah Uang ini ditandatangani oleh Pihak yang berkompeten waktu itu Amoy dan Sahril Sabirin Untuk tampilan di belakangnya Tetap didominasi oleh warna hijau Dengan gambar Rumah adat Kalimantan Timur Uang ini juga tidak kalah fenomenal sahabat gue Di pemberitaan di media masa Bahkan pemberitaan yang beredar di masyarakat Dan berikutnya adalah uang pecahan 1000 rupiah Uang ini juga dicetak di tahun 1992 Didominasi dengan warna biru Dengan tampilan depan bergambarkan Danau Toba Juga ada logo ke-8 Sarsila Ada tulisan angka 1000 Menunjukkan bahwa ini adalah uang pecahan 1000 rupiah Uang ini ditandatangani oleh Amoy dan Hendro Budianto Sebagai pihak yang berkompeten waktu itu sahabat gue Untuk tampilan di belakang bergambarkan Salah satu adat budaya Indonesia Atau budaya Nusantara Yaitu Lompat Batu Pulau Nias Ini adalah salah satu kearifan lokal Yang ada di Pulau Nias sahabat gue Ini uang ini sangat indah sekali Dengan dominasi warna biru langit sahabat gue Ini tentunya sangat rekomendasi Buat teman-teman sahabat-sahabat yang ingin mengkoleksi uang pecahan seperti ini Itulah karakter dari ketiga uang ini sahabat gue Untuk berikutnya kita akan membahas Uang ini apakah benar memiliki nilai jual yang sangat fantastik Seperti yang diberitakan Karena banyak yang gagal paham sahabat gue ya Tentang uang seperti ini Ini banyak informasi yang beredar Bahwa uang seperti ini dihargai dengan harga yang mahal Sampai ratusan juta rupiah sahabat gue Faktanya ini uang yang seperti ini Uang bergambarkan perahu penisi Atau yang lebih dikenal dengan perahu layar Ini di dunia menurut matik Uang seperti ini belumlah terlalu mahal sahabat gue Dapat dikatakan uang ini masih sangat murah sekali Kita bisa cek ya di online shop Meskipun di online shop juga ada yang memposting atau membandrol uang ini dengan harga jutaan rupiah Tapi faktanya uang ini masih kisaran harga masih di bawah 5.000 rupiah Yang memiliki nilai agak mahal yaitu adalah tahun 1992 dengan emisi 92 Itu biasanya dihargai 5.000 ke atas Katakan masih di bawah 10.000 Ingat kembali lagi saya ingatkan saya ucapkan bahwa Uang bergambarkan perahu penisi atau perahu layar Itu mempunyai harga masih sangat murah sekali Katakan masih di bawah 10.000 Katakan masih di bawah 5.000 sahabat gue Jadi mohon tidak gagal paham Itu pun dalam keadaan kondisi bagus sahabat gue seperti ini Grass tanpa lipat tanpa sobek tanpa bolong Itu dinilai biasanya harganya maksimal itu 5.000 Itu keadaan yang menentukan sahabat gue Apabila uang tersebut kondisi sudah bekas pakai sudah beredar tentu jauh berbeda harganya Bahkan bisa sangat murah sekali Berikutnya adalah uang pecahan bergambarkan orangutan 500 rupiah Uang ini juga tidak jauh berbeda dengan uang tersebut sahabat gue Uang ini di dunia debismatik mempunyai kisaran harga masih di bawah 15.000 rupiah Katakan juga masih di bawah 10.000 rupiah Jadi sangat murah sekali Itu pun dalam keadaan yang istimewa seperti ini sahabat gue Tanpa lipat tanpa sobek tanpa bolong masih grass Itu baru di angka 5.000 ke atas Katakan 6.000, 7.000 sampai 10.000 Bahkan maksimal ada yang menjual 15.000 rupiah Itu dalam keadaan kondisi istimewa Kondisi seperti baru sahabat gue Dan apabila kondisi sudah beredar tentunya sangat jauh di bawah itu harganya Dan berikutnya ada uang bergambarkan dan otoba dan lompat batu pluneas Ini juga tidak jauh berbeda dengan kedua uang yang sudah kita bahas tadi sahabat gue Harganya ini masih kisaran harga antara di bawah 15.000 rupiah Jadi buat sahabat-sahabat juga mohon tidak galah paham untuk yang satu ini Karena juga ada pemberitaan yang mengatakan uang ini juga sangat dicari kolektor Dan kolektor berani membayar mahal Tapi nyatanya di dunia lumismatik uang ini masih di kisaran harga di bawah 15.000 rupiah Mohon maaf saya memakai patokan harga tertinggi sahabatku ya Dan juga harga sewaktu-waktu bisa berubah Jadi buat teman-teman sahabat-sahabatku mohon tidak gagal paham Dan sekali lagi saya tekankan bahwa saya Danendra bukanlah channel jual-beli sahabat Danendra adalah channel berbagi informasi tentang uang lama dan uang kuno Indonesia Sekali lagi ketiga pecahan uang ini Ini harganya masih sangat murah sekali Ini tidak lebih dari ketiga uang ini Tidak lebih dari 30.000 rupiah harganya Itu pun dalam keadaan kondisi yang istimewa Gris tanpa lipat tanpa sobek tanpa bolong Jadi buat sahabat-sahabat yang memiliki koleksi atau simpanan uang seperti ini Mohon disimpan saja Dan jangan terlalu berharap bahwasannya uang ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi Baik sahabatku ya Kirain cukup sekian informasi kali ini dari Danendra channel Semoga bermanfaat Dan mohon maaf bila ada kekurangan Sekali lagi stop berita pembodohan Karena fakta yang sebenarnya bisa kita pelajari Baik salam hormat selalu salam damai selalu Salam pecinta uang kuno Dan Nendra channel disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!